akhirnya one off aircraftnya ada eksiden disana itu? dan kemarin gue melihat Rahel jadi kakak pelatih ini iya di istana lagi kok bisa jadi begini? semua kursi siap? siap! happy flakens bandera nasional banyak ya ternyata ya Rahel apa kabar? baik 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 ini dipanggilnya mbak ade atau ade aja deh pengen banget dipanggil dede kan baru lu sesama 2016 kan beda deket ya gak beda jauh apalagi sama gue beda setipis kertas ini kumis cuma komplas aja kok kumis ini biar keliatan dewasa ya iya oke ini gue nih sebenernya kepo dari instagram nih ngeliat Rahel sebenernya orang apa sih? orang Filipin ya? ada bendera-bendera Filipin segala macem soalnya di instagramnya ada bacaan Manila iya makanya gue kepo kan ada bendera Manila nya lagi? apa bendera Filipina karena kemarin 5 tahun di Filipina dari mulai flying school sampai sempet training kargo disana baru akhirnya balik Indonesia oh thanks kalau dikirain pulang kampung disana 11-12 lah ya kami lahir dimana? lahir yang besar di Balikpapan di Kalimantan Timur jadi orang Indonesia ya? oke teman-teman ternyata ketemu kita hari ini adalah orang Indonesia orang Indonesia asli bukan orang Filipin ya? iya bukan cuma mungkin face lebih mirip dari iya mirip-mirip orang Filipina Pinai jadi lahir di Kalimantan Timur Balikpapan kalau Pinai cowok kalau Pinai cewek tapi kalau general Filipino lu seringnya Pinai ya? kalau liat film tuh ada Pinai luarnya kok dari situ nah itu buat laki-laki salah salah jadi tau kan ya makanya gak percuma datengin Rahel hari ini oke Rahel ceritain dong waktu kecil di Kalimantan ada apa sih di Kalimantan? ya aku tuh lahir di kota Balikpapan besar di kota Balikpapan jadi orang tua juga ternyata ketemunya disana jadi memang dua-dua orang menado tapi mereka ketemunya di Balikpapan jadi saya bawa marga menado dan semuanya ketemunya di? di Kalimantan Timur jadi kalau orang awam pasti bilang oh ini orang menado berarti ya tapi kok selalu bawa Kalimantan Timur karena saya udah lahir dan besar di Balikpapan aslinya udah Balikpapan itu pantesan anak Balikpapan tapi menado ya karena suku aja orang tua jadi yang tadi namanya kan Rahel Kolowai Kolowai itu Kolowai Marga itu yang bikin gue kepo jadi gue pikir Kolowai orang Filipin ada bendera Filipin jangan-jangan orang Filipin ternyata orang Indonesia asli akhirnya sudah terpecahkan misterinya ya kan satu misteri terpecahkan Adi Rahel ini adalah dari Indonesia asli oke terus tadi langsung ke Filipin 5 tahun disana sekolah pilot oke boleh dong cerita jadi gimana jadi kalau aku tuh lulus SMA tuh 16 jalan 17 mau masuk di Flying School Indonesia waktu itu belum 17 belum 17 jadi saya consider untuk ya udahlah keluar negeri aja biar maksudnya daripada ngebuang-buang 2 tahun untuk nunggu umur kan dan salah satu pilihan saya adalah Filipin karena gak terlalu jauh kalau orang tua ada apa-apa kita tinggal terbangnya dekat emang dari kecil emang pengen jadi pilot atau gimana? gimana ya KPM namanya cita-cita seiring berjalan waktu itu mas SMA baru kayak kayaknya aku males kuliah deh berarti gak suka yang di depan komputer kita juga ujung-ujungnya di depan komputer namanya ICAM lagi namanya lebih susah lagi pemikiran anak kecil gitu ya misalnya gak maulah kuliah mungkin jadi pilot aja gitu akhirnya yaudah keterusan sampe masuk Flying School di Filipin ngapain aja sih disana lama amat 5 tahun jadi aku tuh sekolahnya 2 tahun banyak main nih pas ini enggak sekolahnya 2 tahun cepat terus ya waktu itu juga pemikirannya udah realistis lah kayak balik Indonesia harus edo terus nanti kalau ketika balik Indonesia nyari kerjanya gimana ya oke akhirnya i'm aiming myself untuk selama beberapa tahun aku mendingan di Filipin aja aku akan coba untuk terbang di Filipin nanti kalau misalnya emang goals masuk ke one of the airlines there terus akhirnya menetap disana awalnya berpikir seperti itu akhirnya one of my checker dia nawarin untuk kerja di cargo fish cargo waktu itu bawanya multi engine piper aztec jadi dia gak nawarin kayak rather than you go back to Indonesia mending kamu ini aja apply di fish cargo ini berarti udah sempet udah trendy akhirnya waktu awalnya kenapa memutuskan kembali ke Indonesia ketika mau dirilis untuk terbang akhirnya one of aircraftnya ada accident disana itu iya tapi junior lah accident nih setelah accident disuspend gak boleh terbang karena besoknya pesawat kecil juga ada accident jadi dua hari bersamaan ada accident akhirnya disuspend gak boleh terbang dan kembali ke Indonesia waktu itu balik ke Indonesia iseng-iseng paling sebulan udah gak suspend lah ya balik ke Indonesia pulang dulu lah ke orang tua nah disitulah akhirnya daftar putri Indonesia nah pas lagi balik menarik juga sih jarang-jarang bahwa orang iya ini pertama oh gitu baru pertama kali biasanya kan cabin ya biasanya flight attendant yang join di putri Indonesia setiap tahun itu pasti ada cuman baru pertama kali ini kok fitri join kesitu nah boleh tuh kalo misalnya diceritain kok bisa kepikiran masuk ajang putri Indonesia gitu iya waktu itu kep karena sebulan nih kan pulang suspens nih gak ada terbang yaudahlah pulang eh kebetulan ada pembukaan yaudah iseng-iseng coba iseng-iseng masuk putri Indonesia dengan harapan setelah putri Indonesia balik lagi ke Filipin melanjutkan cita-cita iya iya yaaa pas ikut 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 preparation dengan waktu cuma 2 minggu ya puji Tuhan wow 2 minggu putri Indonesia persahabatan malah dapat gelar putri Indonesia persahabatan itu prep preparation nya 2 minggu iya sedangkan yang lain tuh bertahun-tahun kayak saya dengan prep preparation cuma 2 minggu berarti memang mungkin bakatnya iya dia 5 tahun di Filipin modal bahasa Inggris dong pasti ya iya modal bahasa Inggris modal bahasa Inggris lah mungkin kan Kelatan Putri banget ya gimana sih prosesnya tuh daftar kemana iya waktu itu daftarnya langsung ke kan ISN Putri Indonesia tuh dibawa mustika ratu iya kita ke mustika ratu kita submit application form dan akhirnya terpilihlah nanti satu orang yang akan mewakili dari provinsi yang dipilih oh dan Rahel mewakili dari Kalimantan Timur itu kemarin Kalimantan Utara oh betul-betul karena kok bisa Kalimantan Utara itu gabungan dari Kalimantan Timur oh waktu itu masih jadi kan provinsi baru nih baru pecah baru sekitar 2014 ifang gak tolong itu kan 2014 jadi masih banyak kayak anak-anak kaltim tuh yang ngambil slash Kalimantan Utara karena kita juga dulu satu gitu oh gitu jadi membagi Kalimantan Utara dan dapat Miss Persahabatan luar biasa aplaus dulu dong berarti friendly banget ya Ah Helny ya kayaknya lebih tepatnya Putri Pernusuan sih sama Putri Pernusuan kenapa? karena emang barbar kan kalau ngomong ya tapi ya temen-temen waktu itu milih jadi kalau Putri Persahabatan itu dia punya list untuk kayak bisa masuk ke dalam nominasi itu dipilih oleh make up artis dipilih sama panitia-panitia yang terselenggaran dan temen-temen putri lainnya jadi nanti mereka akan nanya kayak menurut kalian siapa yang paling deket sama kalian selama ini oh berarti tepat curhat nih ya Rahelnya karena waktu itu ketua kelas juga oh jadi ketua kelas ketua kelas membawahi mbak-mbak putri-putri yang cantik-cantik ini oke you know what ketua kelas dia punya pengalaman kepemimpinan soalnya oh iya karena mungkin dia pasukan iya lu kalau liat di instagramnya dia paskibra loh oh iya paskibra tuh paskibra tuh sorry gue masih awam ya gue waktu di sms sih kalau gak beda jauh sama ahil lah beda dikit lah kan 2005 ya nongkrongnya di musik terus gitu kan ekskolenya musik ya kalau kita ekskolenya paskibra gitu berarti yang siap grab siap grab gitu yang kalau misalnya pengibaran tujuh belasan itu ya itu paskibra itu singkatan dari apa sih kak? pasukan pengibar bendera pusat pasukan pengibar bendera pusat paskibra 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 kak ada kaknya pasukan pengibar bendera pusat kak jadi kalau lu bicara sejarahnya lu baca aja deh gitu iya nanti gua baca deh tapi lu pengen dengernya dari dia kan iyaa dan gua liat di instagramnya Rahel dek Rahel ini iya kan lu udah siapin istana loh iya kebetulan lu puji Tuhan sampai ke istana gimana cerita ya sampai istana? iya lagi dan lagi kem waktu SMA kan di lilirik sama Presiden waktu lagi apa gitu waktu SMA tuh ya sama mungkin kan Kak Rizka juga senior paskibra kak saya oh iya 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 haloo paskibra kak? alumni wow ppi ya ppi ya purna paskibra k Indonesia ada bahasanya juga ya? ada jadi ada setelah menurunkan bendera kita langsung otomatis jadi purna paskibra k Indonesia ohhh malau ditangga Terus ada beda-bedanya nanti kalau liat pinnya Lupa gue warna-warnanya kan ada ya Warna si PPI itu warna hitam kalau masalah ya Bunga terata Berarti selama belum menurutkan bendera Masih pas Kibra Masih pas Kibra Di tanggal 17 Agustus itu selesai bendera diturunkan Kita akan langsung tergabung di Purnah pas Kibra Kalau misalnya dibutuhkan lagi buat mengibar Selama setahun itu sampai ada adik-adiknya lagi Kita akan terus In charge terus In charge terus Six dollar dan me loh 176 cm ya Dikit lah Tinggi banget Gue aja 169 cm 176 cm Nah kok bisa tinggi gitu sih Gak tau Makan apa? Oh ini prestasinya luar biasa loh Mas Kibra atlet juga Apa panjat bener Dulu atlet renang Oh dikirain ini Gak lah Makan saya Gak lu kebangan ya? Sorry 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 Jangan terus kita Oh jadi renang? Dulu renang Jadi waktu itu kan Renangnya di sungai? Renangnya di laut Ada beberapa yang open water juga Serius Jadi kayak nyebrang, nyebrang laut, nyebrang pulau gitu-gitu Dulu ikutnya kayak gitu Berarti udah pernah nyebrang pulau? Pernang Bernang? Bernang Semua pake baju renang, gloves and topi renang Gaya bebas Sejak kapan bernang? Dulu tuh bernang karena waktu kecil kan sakit-sakitan Jadi orang tua kayak disarankan dokter yang mereka berdua ini saya dan ade saya diikutin olahraga Berarti dulu asma apa? Ah saya kayaknya suka demam-demam gitu deh kayaknya Oh demam cinta? Asma mungkin saya juga Oh bukan demam cinta ya? Masih kecil kan? Bukan demam cinta Akhirnya kita di kasih eskul berenang, klub berenang malaka terusan beriak gitu Cuma saya itu jadi ade renang itu sampai 2013 setelah itu fokus ke selam karena selam itu olahraga baru kayaknya pencapang olahraga baru Oh beda ya sama itu? Ah beda-beda Jadi dia sama se-air renang tapi pake fins and snorkels Hmm Yaudah akhirnya 2013 pindah ke sabang olahraga selam dan puji kelamalah Disitu bisa bawa sampai PON 2016 Wow Wow 2016 di Jabar ya? PON Jabar Bener ya PON Jabar 2016 Oh iya iya Gaya? Kalo itu ada yang kesini? Itu tuh B-FINS and Mono-FINS Aku tuh spesialis printer B-FINS B-FINS itu yang dua, Mono-FINS yang satu yang kayak duyung itu loh Jadi saya spesialis yang dua Ada pengalaman apa kalo lagi diving? Karena ada nomor kolam dan nomor laut ya Mungkin yang paling deg-degan itu kalo nomor laut Karena setiap laut itu kan punya cerita beda-beda Terus dia punya pembacaan arusnya juga beda-beda Dan kita harus bener-bener tau persis ini nanti alurnya kita kemana nih Ada sekolahnya dulu gitu ya? Ya enggak, sekolah juga sikap kayak learning by doing aja Buja lama-lama nanti terbiasa gitu Kalo ke Amar tuh Ke Amar Ke Amar tuh Kalo saya tuh takut loh di laut Jadi berarti lebih tim gunung ya sebenernya? Iya, saya suka yang gunung-gunung Oke baik Gunung di Panerango Gunung Salat Maksudnya gitu Kan naik-naik ya Iya Selain itu hobinya? Ya paling sekarang lagi suka-sukanya olahraga-olahraga yang kayak golf gitu Lagi belajar-belajar Golf Kak Golf Lagi belajar-belajar doang Kak Maksudnya supaya nanti ke depannya kalo temen-temen main golf ya bisa lah Oh ya turun lapangan? Turun lapangan baru tiga kali Oh boleh turun lapangan Gue belum sih menurut temen-temennya Gak mungkin ya Lalu lu golf gak sih Kak? Engga Gue dilarang main golf Kecuali main di Papua, di Jayapura boleh gue Tapi kalo di Jakarta gue gak boleh main golf Karena? Ada satu dan enam hal yang gak bisa gue sebutin Oh gitu ya Kalo di Jayapura itu kan Si Caddy nya tentara ya Jadi gue boleh main golf di sana Jadi oke oke Gitu Bener bener Berarti kalo main di Jayapura aja kan? Iya Tapi udah lama banget gue udah lama gak ke Jayapura juga kan? By the way tadi kita ngomong-ngomong pas Kibra nih Waktu sampai di istana itu umur berapa? Itu waktu itu masih 2014, 13 tahun Serius? 13 tahun sudah ke istana negara? Gila 13 atau 14 gitu? 13-14 lah Tapi tingginya udah 173 dulu 14 tahun 14 tahun 14 tahun ya Gua 169 Berarti gua Makan apa sih gue ini? Dan akhirnya disana Masuk sampai apa? Pasukan berapa? Saya Ewan itu timnya kan melawar melati Melawar main sore Melati main pagi Sebelan main melati jadi main pagi dan tim 8 Istimewa Jadi gitu Mer Itu gimana sih? Ada pasukan ya Pasukan 17, 8, 4, 5 Tiap pasukan ini melambangkan arti tanggal kemerdekaan kita Oke Ya kalau zaman dulunya 17 tuh 17 orang 8, 8 orang 45 tuh 45 orang terdiri dari Pas Pampres Pas Pampres Nah sekarang Karena provinsinya semakin banyak Jadi gak 17 Berapa? Waktu Rahel berapa? Waktu saya tuh kemarin 30 34 34 dibagi Jadi nanti tarik 8 sisanya di depan Sisanya di depan Ada beberapa yang main 2 kali Oh gitu ya? Untuk misi kekosokan itu ya Nah di pasukan 8 itu gak sembarangan Seleksi lagi Hmm Gitu loh Mar Jadi memang yang di pasukan 8 itu Diseleksi lagi Artinya bukan berarti yang 17 gak bagus ya Tapi Itu kan ada job desknya masing-masing Mereka lebih cocok disitu gitu loh Oh gitu Dan Kalau kita dulu Pengennya tuh di pasukan 8 Karena emang center of pengibarannya itu ya di pasukan 8 Maksudnya yang di depan Kan ada banyak tuh ya kan Baris-baris Di depan Di depan Di belakang itu beda lagi Beda lagi Oh Jadi ada urutannya Jadi mereka tuh panjang banget 17, 8, 45 Itu bagian Tiap kelompoknya tuh ada Yang pertama 17 orang Yang kedua 8 orang Yang terakhir 45 Oh maksudnya itu Iya bener kan Jadi 8 itu dia kayak memang Ngejaga bendera itu Dari diambil Sampai nanti dikibarin Terus nanti 8 sore Dari diturunin Sampai dikasih ke presiden lagi Tim lapan itu Tim lapan Itu istimewa tuh Nah itu kalau pas kibra ini Kan selain istana kan ada juga dong Apa namanya pacar-pacar ya Waktu 17 nih kan Di daerah masing-masing Itu juga dibilang pas kibra juga Iya pas kibra Cuman kalau yang di istana nasional Iya pas kibra kan nasional Tingkatannya Tingkatannya Dan untuk ke nasional itu Perlu ada Seleksi Dari sekolah Terus nanti kabupaten atau kota Terus ke provinsi Jangan saya tuh agak unik Karena nanti dikirim Dua pasang Jadi 4 nih Dua cewek Dua cowok Dikirim ke pusat Seleksi lagi di pusat Dua dibalikin Tapi itu hanya bertahan 3 tahun Jadi sekarang udah kayak Langsung kirim sepasang lagi Gitu Jadi ya kayak semi-semi militer gitu lah Kalau misalnya dibilang seleksinya Ya kayak nanti lari berapa menit Terus nanti kita push up Kita nanti cining Dan segala macem Jadi ya gitulah pas kibra kan Salah satu Apa namanya Penyisihannya seperti itu ya Seleksinya seperti itu Seleksinya seperti itu Berat juga ya Berat juga untuk anak SMA Ya menurut saya Berat untuk anak SMA Berat itu SMA Tapi Hasilnya oke sih Kalau menurut gue ya Karena Itu kan Memang Yang lebih utama itu Diajarkan kepemimpinan disitu Terbukti waktu dia jadi keputrian Jadi kita kelas Jadi Miss Setiap kelas Jadi Miss kesahabatan ya Miss lagi putri kesahabatan Karena pas kibra itu bukan hanya Sebatas baris berbaris ya Leadershipnya kuat banget loh disitu Karena kalau melatih baris berbaris itu Sebenarnya seminggu latihan aja udah bisa Cuman disitu gimana kita Menerapkan disiplin Kerjasama sama temen Gimana Jiwa korsa Disiplin itu seperti apa sih kak Jadi kayak kalau misalnya pagi tuh Kita jam segini Misalnya jam 5 tuh Sebelum sholat Eh sholat subuh tuh Kita udah harus lari tuh Lari? Terus nanti ada makan bersama Dalam waktu segini udah abis Terus sepatu semua tuh harus bersih Maksudnya Untuk Anak-anak SMA Sulit sih Jadi lebih ke kemampuan mengatur diri ya Disiplin tuh kemampuan mengatur diri Apalagi yang dimana sekarang Jamannya Gadget Iya bener Itu yang membuat Mungkin Apa namanya Perbedaan Antara Masa sekarang sama masa dulu kali ya Iya Kayak gue udah tua banget masa dulu Iya emang lu udah tua Mar Kan udah dikit agak Dan ini ada satu lagi yang menarik nih Kemarin Ya gue emang follow-followan sama Rahil ya Jadi gue Ada sedikit kepo cuman gue Mau nanya Mau nanya Takut ketinggalan info gitu kan Nah gue pengen nanya disini aja nih Jadi Setau gue Tidak ada orang sipil yang melatih Langsung Pas Kibra untuk Upacaranya itu Jadi selalu ditangani oleh TNI Polri gitu lah Ya yang gue tau juga gitu sih Kalau di TV TV kan biasanya Iya Dan kemarin gue melihat Rahil Jadi kakak pelatih ini Oh iya? Iya di istara lagi Apa? Kok bisa jadi begitu? Wah Jadi sebenernya Mereka tuh Minta ke PPI Lagi-lagi dan ke organisasi PPI Kemenpora minta ke PPI Untuk jadi pembina Jadi akhirnya dikirimlah nama saya Dari organisasi PPI Pusat Untuk jadi pembina Pas Kibrakan Nasional Ternyata sampai di Cibubur Di tempat pelatihan SK saya itu pelatih gitu loh Jadi ternyata Harusnya kan tentara itu tiga Polwan satu Jadi nanti Kowal ada Kowal ada Warna ada Dan Polwan ada Kebetulan dari Polwan kosong suatnya Oh gitu Jadi mereka butuh satu orang Cewek Yang mengerti cara naik baki mungkin Cara megang baki Karena Saya juga ada background Pas Kibrakan Nasional Akhirnya saya lah ditarik Untuk gantiin Posisi Mbak Polwan yang gak ada ini Oh gitu Oh sorry Dulu Daerahnya ini Megang baki? Di belakang serpian kanan yang mencat Oh gitu Apa yang kita namanya Mengiring-ngiringan bendera lah Mengiring-ngiringan bendera Di melapan belakang Jadi mengisi kosong So the one and only ya Sejarahnya Pas Kibra Sejarah Gitu Saya juga kayak bingung gitu Kayak dapat kesempatan nih Orang sipil nih kan Terus tiba-tiba Jadi pelatih Pas Kibraka ya Amaze dan juga bingung gitu lah Harus gimana Apakah ini mungkin salah Pertama Pertama sih Sejauh saya berada di Pertama? Sejarah 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 Biasanya pembina Cuman kemarin ternyata Pas diliat SK-nya SK pelatih Pelatih Rasanya gimana jadi pelatih Di umur 22 Kayaknya 24 kan ya 24 10 tahun yang lalu 24 Iya paling perasaannya Kayak ngeliat diri sendiri gitu loh Kayak aduh ya ampun adek-adek Masa depan kalian Masa lalu saya gitu loh Paling nggak mungkin Saya juga pas-pas Kibraka tuh suka bandel-bandel Yang ngelawan-ngelawan pelatih Nah sekarang di lawan adek-adek tuh Rasanya kayak Ternyata kayak gini rasanya jadi pelatih Berarti Ya itu lah Rasanya kayak jadi orang tua Jadi orang tua Ya kayak Jadi orang tua kan Gue juga orang tua sih Mas kita kan dulu Lawan orang tua Pas jadi orang tua tuh Rasanya Oh iya Iya Tidak semudah itu Nah Rahel waktu jadi pas Kib kan sebelum pandemi Bener kan Dan setelah jadi pelatih ini pas pandemi Apa yang bedain pas Kib sebelum sama sesudah pandemi ini Waduh Sebelum kan kita udah ada formatnya nih KB Kita cuma tahu datang latihan Isi format 17845 Nanti bergabung dengan pas Pampres Dengan pas korupacara Selesai Ya Udah selesai kan dengan format seperti itu Pandemi ini bener-bener berasa Apalagi tahun 2020 tahun kemarin Itu cuma 8 orang penyibarnya 3 pagi 3 sore 2 cadangan Iya Jadi cuma 3 orang yang nyebarin Dan tahun ini mereka berani Istana berani untuk mendatangkan 68 anak lengkap dari 34 provinsi Serius Lengkap Iya tahun lalu saya juga ke istana gak sebanyak Cuma 3 Iya 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 Tahun lalu kan ikut 17% di istana Nah ini kok banyak Makanya ada perubahan dikit nih Iya jadi kayak mungkin Dengan protokol kesehatan yang sangat ketat Misalnya dulu kita waktu baris-baris kan Ketika kita mau ngukur jarak kita ke teman ini Satu jalan Satu jalan Mereka itu 2 meter Nah itu gimana ngaturnya Rahel Gue ngeliat langkah tegap sejauh itu Dan rapih Gila sih itu Berarti ada penyesuaian dulu dong ya Penyesuaian bener-bener sampai segitunya Penyesuaian kan dari awal kan Iya beda Bener-bener Jadi awalnya kita akhirnya mulai lah diajarin adik-adik Dengan mereka terbiasa kemana-mana sampai mereka jalan pun kembali ke asrama Mereka kemana-mana tuh tetep gimana caranya Karena harus maintain 2 meter gitu Oh jadi dari hari-harinya juga dilatih begitu Luar biasa Dan FYI caps mereka pakai masker double Iya ya Saat penugasan Kita lagi latihan aja Latihan pakai dua Latihan pakai dua Kan engap ya Engap Ini apalagi Iya maksudnya Maksudnya Bukannya Engap bagaimana ya Kan matahari Matahari gitu kan Terus kita juga Pakai baju dibiasakan yang tebal Biar nanti hari-hanya tuh nggak Nggak step gitu loh Karena Pakai jazz PDUB itu kan Bukan kayak pakai kaos biasa gini Kita harus ngejaga pergerakan juga Biar bajunya nggak kemana-mana Bener-bener Pantesan Dijemur lagi matahari Iya ya Jadi ya itulah mungkin perbedaan yang signifikan Itu mungkin di formasi Dan juga protokol kesehatan yang ada gitu Cuman ya Apa yang aku bener-bener salut dari ade-ade ini Kita kan per 2 hari itu swab ya Per 2 hari kita swab di colok Mungkin kalau kita lihat story aku tuh Per 2 hari kita di colok Untuk memastikan bahwa tidak ada perkembangan virus di Kita dan saya juga sebagai pelatih Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Mungkin Pak Wiken boleh ebay dulu Lati-lati kan boleh pulang Nah ini kita sebulan harus bener-bener dicubuh Oh my god luar biasa Tapi artinya keluarganya lebih kental dong ya Bondingnya lebih dapet Bondingnya lebih dapet Dan kalau misalkan setelah pengibaran nih Yang saya tau kan kita ada entertain ya Ada ya Ini gimana? Sama? Tahun ini mereka entertainnya via Zoom Ya Kita kunjungan kemana-mana mereka hanya via Zoom Dan ini adalah kepulangan tercepat Mereka kembali ke provinsi masing-masing Pertanggal 20 Agustus Jadi cuma 3 hari setelah pengibaran Pandemi ya Ceritain dong waktu Rahel gimana Lu harus denger ceritanya Ini setiap setelah pengibaran Jadi ada hadiah ya rewardnya Itu rewardnya dari? Dari pemerintah Jadi waktu saya itu kan 17-an ya Terakhirnya Pak SBY Jadi memang menggah sekali lah Ibaratnya kan tahun terakhir beliau memimpin Jadi setelah itu 17-an Kami akhirnya kunjungan lah ke Mabis TNI Mabis Polri Maksudnya untuk adik-adik kita juga sawan Siapa tau ada yang mau bergabung di TNI Polri Gitu mungkin kan Setelah itu kita kunjungan ke kementerian-kementerian gitu kap Setelah itu baru kita mulai deh ke bank-bank yang sponsor Dan terakhir kita ke Jepang Wah Jepang Semindul di Jepang Dari seorang pas Kibra itu luar biasa Oh banget Gua Rahel Gua waktu dulu ya Waktu gua SMA Jadi kayak dipandang sebelah mata gitu gak sih Sama temen-temen yang Apaan sih lu upacara-upacara baris berbaris Jujur Jujur lu Yang memandang sebelah matanya Apaan sih Lagi panas-panas gini Di tengah lapangan Terus pas setelah kita selesai upacara Yang story kita Eh bukan story Jaman gue dulu Frenster Gua yang posting lagi liburan kesini Karena hadiah gitu kan Terus Oh ternyata pas Kibra enak ya Iya tau gitu gua pas Kibra juga Bisa marah Tapi cukur kumis dulu Gak boleh ini ya Gak boleh ya Mungkin kalo pake masker gak keliatan Gak keliatan Oh berarti bisa daftar buat 2022 bisa dia Kita pasiin umurnya Oh umurnya berapa sih minimum Anak SMA kelas 1 naik ke kelas 2 Hmm Jadi Memang dulu Aku gak tau ya Zaman yang kayak Prisca dulu Memang boleh tuh kelas 2 naik kelas 3 Iya boleh Tapi semenjak zaman saya ke Harus kelas 1 yang naik kelas 2 Jadi supaya tidak mengganggu dia Mereka mau UN dan segala macem Oke ya Oke gitu Jadi Aneh-aneh lah Cerita-cerita pas Kibra ya Kita ada aja pasti setiap angkatan itu cerita-ceritanya Tapi itu istimewa Karena Gua ngerasa ini sesuatu yang positif banget ya Jadi selain memang ngelatih kepemimpinan Jiwa nasionalisme tuh bener-bener kebentuk Kita ibarat kata sebagai seorang PPI ini Kita ngeliat merah putih udah gak perlu ngibarin lagi kayak orang-orang di media sosial pake bendera gitu ya Gua ngeliat aja udah nangis gua Ya Rahel ya Bener-bener kan Jadi ngeliat merah putih udah nangis Kita gak perlu yang sok Gua merah putih gua Pancasila enggak Jadi emang bener-bener udah ketanem langsung gitu Makanya kalo gua pribadi nih ya Ada mewacana wajib militer Gua sih setuju Tapi enggak 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 Ini pribadi ya Bukan gua nyaranin pemerintah Tapi mungkin pemerintah bisa dengar Wajib militer itu juga maksudnya diperlukan loh Oh iya buat cinta negara, cinta tanah air itu penting Dengan ya itu tadi kok Gua kan orangnya di seni ya Di seni gitu Maksudnya Oh segala bidang itu harus juga wajib militer menurut gua ya Sehingga bisa tahu bisa lebih ke jiwa Disiplin 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 Jadi gak sembarang kita ke negara gitu Nah kembali nih ke keputrian nih Dari pas Kibra Iya Terus ke Apa Keput Iya Sekolah Gimana sih Ibarat kata Pilot Pas Kibra Itu kan lebih ke laki-laki gitu ya Manly Terus keputrian Feminim Yang bener-bener 180 derajat Gimana cara Ngebagi atau jadi Ibarat kata dua muka gua katakan ya Yang jadi kayak We become another person Gimana Kalo menurut aku sih Kenapa aku akhirnya memilih Putri Indonesia Sebenernya Putri Indonesia itu Dia gak hanya mengharuskan kayak You have to be beautiful You know how to do catwalk And everything Enggak Jadi disana itu Kamu punya wawasan apa Ketika kamu terpilih jadi Putri Indonesia Moto apa yang akan kamu bawa selama setahun Ke masyarakat itu Waktu Rahel? Waktu saya waktu itu bawanya gender diversity Karena I work in a man Dominate field Dan akhirnya joinnya Akhirnya aku kemarin bawa gender diversity Dan akhirnya bisa Keterima Untuk join di Putri Indonesia Jadi Putri Indonesia itu bukan Ajeng yang kayak Apa ya Mereka cuman jadi figura Ketika ada sesuatu Mereka cuman duduk diam No, they speak We speak Kita kasih tau Kayak apa yang kita bisa Makanya kita banyak jadi pembicaraan Banyak jadi apa Bukan sebatas hanya untuk Our faces and our costumes Iya, iya Jadi ketapa That's why That's why I choose Putri Indonesia Kemaren Jadi maksudnya kayak Udah pernah nih Di tempat-tempat yang agak-agak ekstrim nih kan Pilot Terus pasti berangkat Coba sekarang masuk kesini Tapi dipoles dengan kewanitaan gitu Oh very nice Tapi ini keren sih Maksudnya Dia masuk ke keputrian Indonesia Mengangkat tema kesetaraan gender Dan gua setuju banget Secara Laki-laki ya gua ya Gua tuh sangat-sangat mendukung kesetaraan gender Tapi bukan berarti Gua menyetujui perempuan yang Harus kerja seperti laki-laki Tidak Artinya gini Kan Kalau kita lihat di lapangan Ada juga Ya mohon maaf ya Perempuan yang terpaksa jadi kuli Itu gua gak setuju sebenarnya Itu bukan bagian dari kesetaraan gender Itu bukan Itu bukan Itu terpaksa Nah tapi Gini Gua berharap dengan Rahel membawa moto ini Apa? Tema ini Si pimpinan perusahaan yang seperti itu Bisa Ngasih porsi yang bagus lah Perempuan itu ibarat kata mahkota atau diamond ya Betul Jadi dia Kalau memang dia bekerja di suatu perusahaan Janganlah di tempat-tempat yang Menyusahkan Kesetaraan gender itu bukan berarti Harus sama ABCD nya Tapi porsinya Porsinya Bener kan Gitu Jadi we have the same rights Iya Iya Itu yang harus di Harus ditekankan Karena orang-orang Oh lu tuh kesetaraan gender Kalau gitu gak usah ngantri Bareng aja rebutan Gak gitu Tapi Orang-orang masih ngangkep Kesetaraan gender itu Yaudah kalau emang kesetaraan gender Ngantri bareng-bareng Enggak Tetap ladies first Kalau buat gua Itulah kesetaraan gender itu gitu Jadi harus dikembalikan ke Porsinya Sementara sekarang ini Laki-laki Udah lupa dengan-dengan porsinya perempuan seperti apa Wah gua senang banget ini Akhirnya kemarin gitu lah yang saya bawa ke gender Nice Ah terus Berarti kan Dengan Kesetaraan gender gini Hari-hari Lebih banyak berkomunikasi dengan laki-laki Terus Berkegiatan laki-laki Bahkan semalem dia baru pulang Ah surfing Surfing Di Batu Karas Di Bangandaran Bangandaran Oh iya di story nya ya Istimewa banget ya Bella Bella datang kesini Padahal masih capek abis surfing Lu udah sampe tadi pagi Kalau gelau kan Tapi itu something new sih Soalnya kan kalau kita liat di Instagram Kaya surfing kayak gampang Ketika belajar tuh ngap dulu Oh iya Apalagi kalo misalkan lu gak pake baju ya Dada lu bisa lecet-lecet gitu Oh iya Oh iya Amar Kayaknya camp Amar terpancing Lu harus cobain surfing Jadi apaan kita ke Batu Karas kan Waktu itu gua dapetin pengalaman Serem bagi gua ya Nyeramkan Jadi gua di Apa Gili Terawangan waktu itu Gua snorkeling Snorkeling itu kan yang Cuman Biasa lautnya Di atas apa Terus pas Wah indah banget kan Wah kayak gua senengnya sama Dunia Kelautan gitu Tapi pas gua belok ke kiri Itu langsung Palung gitu Palung Itu serem banget Kayak di film-film Mau keluar naga gitu loh Disitulah langsung Langsung masuk ke Tapi sebenernya Kalo waktu Captain Panik Itu lebih bahaya Karena maksudnya kan We try to save it Terus kaki Lalu pas gua diem gitu kan Gua diem Terus kayak kebawa ke situ Iya kebawa ke situ Oh begitu ya Karena kan kita gak tau arusnya kemana Di dalam air tuh kita lebih gak tau arusnya Jadi di atas mungkin dia ke kiri Di bawah dia bisa ke kanan gitu kan Wow Nanti kita ngobrol ya Masalah arus laut Tau Nah terus nih ya Kalo misalkan lu surfing juga Trik pertama lu harus pake baju Kalo gak dadah lu lecet ntar Terus lu cari papan yang lebar dulu Longboard Longboard dulu Jangan langsung papan kecil gaya-gayaan Gak akan bisa naik lu Ya gak hewan Bener-bener Saya aja yang pake panjang itu susah banget Susah Jadi ada proses Gak semua langsung jadi gitu Gak Ya 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 Nah Pernah dibully gak sih? Kayaknya kalo dibully secara Kayak kalimat gitu gak pernah sih Cap Maksudnya kayak lu ngapain sih? Ada disini lu kan cewek Gak pernah sikap Cuman mungkin Kayak Lebih kayak Udah jangan-jangan Jangan kasih Rachel dia cewek Kita aja gitu Kalau sebenernya I'm capable untuk doing itu gitu Cuman dengan kayak Kasiannya mereka Malah jadi kayak Down Ngedown kayak Oh gitu Jadi kayak Udah jangan-jangan Jangan Rachel kasihan dia cewek Terus kayak Oke Sering-sering gitu Iya maksudnya hal-hal yang sebenernya Mereka tuh Gak mau kita capek Gak mau kita untung Mungkin mereka ngeliat kita Belum bisa lah kayak gitu Tapi malah jadinya kayak Secara gak langsung ya Itu malah jadi kayak Ngebedain gitu Nah jadi sekarang udah punya pacar? Aduh Cap Aku tuh punya prinsip Kalo belum married Gak akan mau di-publish Oh Oke Very nice Karena Anything can happen kan Bisa aja putus Setengah jalan Makanya aku gak pernah kayak Bawa di-publish Makanya di-latung mana nih Kok gak sih yang Tapi berarti selama masih di-publish Bukan pacar berarti kan Oh gitu Berarti anda masih di Friendzone Friendzone ya Atau friend with benefit Oh Benefitnya makan gratis Iya makan gratis Bener Nonton bioskop gratis Aduh sukanya nonton bioskop ya Gak ada ya nonton bioskop sekarang Mar Pandemi Sekarang kapal biasanya Netflix Netflix Iya Kayak dengan segala macem kegiatan yang Rahel jalanin Masih pengen jadi pilot gak sih? Masih Sebenernya passion aku tuh terbang sih Cap Jadi Even not paid juga gak ada masalah sih Sebenernya untuk jiwa anak umur 22 tahun ya Berbeda mungkin dengan Captain Cuman kalo aku Sekarang emang karena juga Pandemi kan gak banyak nuntut gitu Maksudnya gak terlalu banyak Kayak kenapa sih Harus ada di posisi kayak gini Giran udah one step ahead Tinggal ngambil gitu Terus harus kena covid dan segala macem Jadi Beruntung juga ikut Putri Indonesia Karena mereka Jadi manajemen kita Kayak aku sekarang lagi Lagi banyak ikut casting Lagi banyak ikut main iklan Dan segala macem Jadinya Kayak gak pernah kepikiran atau Hopeless gitu loh Sama dunia penerbangan Gitu sih Cap Jadinya ada kegiatan terus Jadi gak pernah kayak Berarti lebih Suka mana nih? Internet pilot atau entertain Jadinya Entertain tuh sebenernya Jadi kayak Gisi waktu aja sih Cap Maksudnya kayak Yakin Gue punya temen namanya Satu Angkatan Aku juga entertain dia beliau ya Namanya Satu Angkatan Yang ada di Youtube kita Jangan lupa nonton ya Yang kita nonton bertiga Lebih suka ke entertain gitu Ya mungkin passion juga Passion juga Karena aku percaya sih Belum saatnya lah Untuk gantung dari dunia itu Karena I study hard for that Apalagi kayak orangtua Aku kan We're enough We're not that rich Jadi waktu aku bisa sekolah pilot Bisa sampai ke flying school Ya kayak Susah gitu loh Maksudnya Berjuangnya susah Sampai akhirnya aku Gak mau mereka keluar uang Untuk endorse lagi Dan memilih untuk bertahan di Filipina Gitu sebenernya Jadi kayak Aku pengen paling gak Mereka ngerasain dulu lah Dari dunia penerbangan Someday Kalau memang Nanti di tengah jalan Mau berputar arah Ya nanti Tapi untuk sekarang Gak pernah kayak Menyalahkan keadaan Kenapa sih harus ada Covid Sampai gak terbang-terbang sih Mungkin Pahal ada impian Mungkin menerbangin pesawat apa Gitu Aku malah pengen pensiunnya tuh Someday di Missionaries Oh Iya pengen Oh saya tau Ada satu Di Papua Iya Satu CEO Maaf Eh Pak Welly Wallace Welly Dia CEO nya Maaf Dia tuh suka orang-orang kayak Rahel gini Jadi memang Kerja Sebagai Missionaries Missionaries Jadi bukan kerja buat Nyari duit Bukan kerja We just love flying And helping people Iya Nah si Pak Wallace ini Berjasa banget di Papua Hmm Dia itu Ngendaliin Maaf Dari jaman gue belum lahir Sampai hari ini Dia masih berbakti sama Papua sebagai Missionaries Rahel perlu ketemu sama dia Siap Siap Tapi pengennya sih nanti kedepannya kalo Pensiun tuh Ya itu Dan sekarang Kegiatan Rahel apa aja sih Ya itu sih Keb Paling ya shooting-shooting Photoshoot Ya banyak kegiatan entertainment sih sekarang Cuman ya kalo misalnya Ya susah Ada waktu kosong tuh jadinya malah susah Karena Nantinya besok misalnya ada zoom lah Jadi bicara Jadi apa Jadi kayak gini ada waktu kosong ya aku pasti manfaatin Meskipun cuma sehari aku akan cabut kemana gitu Thank you banget loh udah mau Gue punya satu pertanyaan terakhir nih Ma Hehehe Dengan segala macem kegiatan segudang prestasi Gila gue urutin ya tadi ya Pas kip tingkat nasional Atlet pon Dari Kaltim ya waktu itu ya Terus putri Putri Indonesia Miss Persahabatan Terus gak tau apa lagi gitu ya Iya Kapan mau berhenti dan akhirnya menikah? Hmm Itu pertanyaan yang sebelumnya Sebenernya Kak Aku tuh tipe yang mikir kayak Ketika menikah aku gak pengen yang kayak Stop semua gitu Maksudnya kayak Meskipun berkurang Tapi gak hilang semua gitu Berarti harus memilih pasangan yang mendukung Mendukung Benar Jadi apakah ada calon? Abis ini langsung pada komen semua Saya siap Hahaha Ya gak sih Kak Jadi percaya kayak Tipe-tipe laki-laki kan ada nih Mungkin yang memang dia maunya jadi ibu rumah tangga Atau dia maunya Yaudah gak apa-apa berkarir Yang penting masih ingat keluarga Mungkin Masing-masing Harus ada perjanjian pranikah lah Karena Perjanjian pranikah Gimanapun mungkin Sampai disini kan Siapapun nanti akan jadi suami gitu kan I threw everything alone Dari awal tuh aku sendirian Jadi jangan tiba-tiba nanti ketika Aku menikah Dikekang-kekang Dan akhirnya Malah jadi another person yang bukan Rachel yang orang kenal gitu loh Karena memang menikah juga harus sekali dan Gak boleh berkali-kali Gak boleh Boleh sih Kalo diinjinin yang pertama Beda Beda Siap-siap-siap Oke De Rahel Terima kasih Udah mau hadir di podcast ini ya Semoga juga De Rahel juga bisa menginspirasi semua Rahel lainnya Inspiratif banget ini Ya you know Dan juga Gak kerasa nih kita ngobrol dengan kamu Temen-temen yang di pas Kibra Saya tetap semangat Yang mau jadi pas Kibra Mungkin bisa komen juga ya Ada Kak Priska Ada saya Bisa follow instagramnya Kak Rahel apa dia Rahel Di Apa instagramnya apa Rachel Kolowai Nah ada disini nih Dimana 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 disini Oh disana Ada lah pokoknya ntar di edit Terima kasih Thank you so much Sehat selalu Dan semoga Ya pandemi cuat berakhir Dan bisa beraktivitas Yang dimingkang kembali Tetap memberikan inspirasi ya Tetap inspiratif Tetap berprestasi Thank you so much Thank you Thank you Thank you Akhirnya kita ketemu Oke teman-teman semuanya Cukup sekian Kita ngobrol Yang sangat menginspiratif Sekali hari ini Jangan-jangan lupa terus Saksikan Pitch 40 Flightcast Di channel youtube nya Pitch 40 Project Sehat selalu Dan Happy Flightcast